Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Bagus dalam matematika itu menyenangkan Oke anak-anak Pada perjumpaan sebelumnya Kita sudah belajar banyak tentang bilangan bulat Meliputi garis bilangan Operasi penjublahan Pengurangan, perkalian, pembagian Hingga operasi campuran pada bilangan bulat Cukup menarik bukan? Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menerangkan aplikasi dari salah satu bilangan bulat Yaitu mengenai faktorisasi dan faktor prima pada bilangan bulat Seperti apa ya? Simak pembahasan saya Oke anak-anak Pada kali ini kita akan belajar mengenai faktorisasi suatu bilangan Namun sebelum kita belajar lebih jauh Alangkah baiknya kita akan belajar membedakan bilangan dengan angka Karena selama ini kita selalu selalu salah perah dengan istilah bilangan dan angka Misalkan Ustadz mempunyai 56 Menurut kalian 56 ini apa anak-anak? 56 ini apa anak-anak? Apakah angka atau bilangan? Bilangan Angka Oke 56 adalah sebuah bilangan Jadi 56 ini adalah bilangan Lalu yang angka itu seperti apa ya? Oke Sedangkan angka adalah 0, 1, 2, 3, hingga 9 Itu disebut angka Mengapa disebut angka? Karena bilangan itu disusun oleh angka-angka Contohnya 56 56 ini adalah sebuah bilangan Sedangkan 5 adalah angka yang membentuk bilangan 56 Jadi jangan salah kapra ya mengenai ini Oke Oke Ustadz akan teruskan mengenai pemfaktoran sebuah bilangan 56 56 Misalkan kita ingin memfaktorkan Namun sebelum kita memfaktorkan Apa itu sebenarnya faktor? Faktor adalah Berapa bilangan yang bisa membagi bilangan tersebut Contoh 56 56 56 56 Itu kira-kira Habis dibagi berapa saja anak-anak Misalkan kalau 1 Apakah 56 habis dibagi 1? Benar 56 adalah bilangan Yang habis dibagi oleh 1 1 Berarti kalau gitu 56 Apakah habis dibagi 56? Benar Jadi 1 dan 56 Adalah faktor dari 56 itu sendiri Kemudian Ada lagi tidak Faktor selain 1 dan 56 Coba disebutkan Kira-kira Apa faktor Dari 56 Selain 1 dan 56 Yang sebelah sana Coba Oke Good Jadi selain 1 Kita bisa 2 Kenapa? Karena 56 ini adalah sebuah bilangan Yang habis dibagi 2 Oke Menurut kalian 56 dibagi 2 berapa anak-anak? Good 56 dibagi 2 adalah 28 Sehingga 28 itu adalah faktor dari 56 Kira-kira Ada lagi tidak Faktor dari 56 yang lain Selain 1 2 56 Dan 28 Hmm Berapa ya? Oke Bagaimana dengan 4 anak-anak? 4 Apakah 56 dibagi 4 habis? Good 56 Habis dibagi dengan 4 Berapakah 56 habis dibagi 4? Good Di 14 Nah kita sudah dapatkan 6 buah faktor dari 56 Kira-kira masih ada lagi enggak ya? Oh masih ada ya? Oke 7 Karena 7 itu 56 Dibagi 7 Hasilnya adalah 8 Apa masih ada lagi? Oh Good Sudah tidak ada lagi ya Karena 7 dan 8 sudah beriringan Sehingga tidak Mungkin kita dapatkan faktor lagi Selain 7 dan 8 Sehingga Faktor dari 56 Adalah Adalah 1 2 4 7 8 14 28 Dan 56 Ini adalah faktor dari 56 Ini adalah faktor dari 56 Paham mana anak? Oke Oh iya Kemarin Ustadz menerima pertanyaan Lah kalau faktor 5 itu bagaimana Ustadz? Kan juga namanya juga faktor Oke Sebelum Sampai ke arah situ Ustadz mau tanya dulu What's the meaning of prime number? Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah Bilangan Yang habis dibagi Satu dan bilangan itu sendiri Atau Dengan kata lain Bilangan prima hanya memiliki 2-2 faktor Contoh Ustadz misalkan tuliskan disini adalah 13 Kalian tahu faktor dari 13 itu apa saja anak-anak? Good Faktor dari 13 adalah Satu dan 13 itu sendiri Jadi faktornya hanya ada 2 Contoh lagi dari bilangan prima adalah 2 Kenapa 2 disebut bilangan prima? Padahal 2 itu kan bilangan genap Ustadz Nah kita lihat dulu 2 memiliki faktor berapa anak-anak? Benar Faktor dari 2 adalah 1 dan 2 itu sendiri Jadi 2 adalah termasuk bilangan prima Dan 2 adalah satu-satunya bilangan prima yang genap Oke Jadi Anak-anak Menurut kalian Dari 1,2,3,4,5,6,7,8 Dari ke-8 ini Dari ke-8 ini Kedelapan faktor dari 56 Berapakah faktor prima dari 56? Berapakah faktor prima dari 56? Oke Berapa? Satu Apakah satu faktor dari 56 anak-anak? Coba pikirkan Untuk satu Satu itu berapa banyak faktornya? Oh ternyata Satu hanya memiliki faktornya hanya satu Sehingga Satu itu tidak layak disebut bilangan prima Oke Berarti faktor prima dari 56 adalah 2 7 Kemudian Ada lagi apa tidak anak-anak? Oh ternyata Hanya 2 Yaitu 2 dan 7 adalah Faktor prima dari 56 Sampai disini Paham anak-anak mengenai faktor prima? Oke Good Berikutnya Ustadz akan bahas mengenai Faktorisasi pada Sebuah bilangan Oke Anak-anak Kita akan belajar Lebih jauh lagi Yaitu mengenai masalah faktorisasi Apa itu yang disebut dengan faktorisasi? Apakah benar? Apakah sama faktorisasi itu dengan faktor? Ada yang tahu mungkin? Faktorisasi sama faktor apakah sama? Benar Tentu faktorisasi dengan faktor Sangatlah berbeda Faktorisasi adalah Perkalian Dari Yang bentuk sederhana Dari sebuah bilangan Dan itu Dinyatakan dalam bentuk Bilangan prima Bingung Dengan bahasa Ustadz? Kita langsung saja Praktikan ya Anak-anak Oke Disini Ustadz mempunyai Faktoris Misalkan Ada bilangan 560 Kemudian Tentukan faktorisasi Dari 560 Untuk menentukan faktorisasi Dari 560 Kita akan gunakan Cara ketika kalian Di bangku SD dulu Yaitu dengan menggunakan Pohon faktor Ikuti Ustadz Ini misalkan 560 Kira-kira 560 itu Dapat dibagi Dengan berapa? Ingat Bilangannya harus Bilangan prima ya Berapa? Apa? Bapak berapa? Benar Kita bagi dengan 2 560 Dibagi 2 Maka hasilnya adalah 280 Kemudian kita bagi 2 lagi Dan baginya harus dengan Bilangan prima ya Kita bagi berapa? Oh 2 lagi Ya oke 2 280 Dibagi 2 adalah 140 Apakah bisa dibagi lagi? Oh bisa Kita bagi 2 lagi ya Hasilnya adalah 70 Masih bisa anak-anak? Oh ternyata bisa Kita bagi lagi 2 Hasilnya 35 Apakah 35 Masih bisa dibagi Dengan bilangan prima? Oh ternyata bisa Yaitu 5 Dikalikan 7 Sehingga Kita dapatkan Faktor dari 560 Adalah Seperti ini Anak-anak Kita tuliskan Dalam bentuk Bilangan berpangkat Sebagai berikut Kita hitung Banyak Bilangan 2 nya ada berapa? 1 2 3 4 Sehingga kita tuliskan 2 pangkat 4 Kita kali dengan 5 Kita kali dengan 7 Ustadz Itu 5 sama 7 kok Tidak ada pangkatnya ya Anak-anak 5 dan 7 Sebenarnya memiliki pangkat Adalah pangkat 1 Untuk pangkat 1 Kita boleh menuliskannya Atau tidak Tidak menuliskannya Terserah kalian Tapi umumnya Pangkat 1 Tidak perlu kita tuliskan Tapi Karena kita mau belajar Kita tuliskan dulu ya Ini pangkat 1 Dan ini pangkat 1 Sehingga Faktorisasi dari 560 Adalah 2 pangkat 4 Dikalikan 5 Pangkat 1 Kalikan 7 Pangkat 1 Sedangkan Faktor Dari 560 Adalah Mungkin banyak sekali Ya nak ya Ada 2 Ada 4 Ada 8 Ada 10 Dan sebagainya Menurut kalian Bisa gak Kalian menentukan Banyaknya Faktor dari 560 Pengen tau Caranya Pengen tau Atau pengen tau Banget Oke Ustaz Kasih tau Caranya ya Oke Seperti ini Untuk menentukan Faktor dari 560 Caranya Seperti ini Kita tuliskan dulu Faktorisasi dari 560 Faktorisasi dari 560 Tadi adalah 2 Pangkat 4 Kali 5 Pangkat 1 Kalikan 7 Pangkat 1 Sehingga Untuk menentukan Banyak Faktornya Faktor Caranya Seperti ini Anak-anak Kita lihat Pangkatnya 2 ini Pangkatnya 4 Berarti Nanti Disini Selalu Ditambah 1 Ustaz Kenapa Harus Ditambah 1 Untuk Sekarang Ustaz Gak Bisa Jawab Karena Kalian Masih Belajar Dasarnya Nanti Ketika Kalian Di Sekolah Menengah Ke Atas Kalian Akan Tahu Jawabannya Ini Pangkatnya 4 Kita Tambah 1 Jadi 5 Kemudian Kita Kalikan Ini 5 Pangkat 1 Kita Tambahkan 1 Sehingga Kalikan 2 7 Pangkat 1 Satunya Ini Kita Tambah 1 Sehingga 2 Sehingga Banyak Faktor Dari 560 Adalah 5 Kali 2 Kali 2 Hasilnya Adalah 20 Faktor Faktornya Apa Saja Silahkan Kalian Coba Sendiri Sendiri Di Rumah Oke Sekarang Untuk Faktor Prima Untuk Faktor Prima Dari 560 Kita Dapat Lihat Dari Faktor Isasinya Anak-anak Kita Lihat Bilangan Primanya Ada 3 Jenis Yaitu 2 5 Dan 7 Kita Menuliskannya Faktor Prima Cukup 2 5 Dan 7 Tanpa Harus Dibubuhkan Oleh Tanda Pangkat Ingat Jangan Dibubuhkan Tanda Pangkat Cukup Kita Tulis Faktor Prima Saja Yaitu 2 5 Dan 7 Sudah Paham Anak-anak Good Oke Berikutnya Ustadz akan Bahas 2 Soal Mengenai Faktorisasi Dan Faktor Prima Oke Oke Anak-anak Kita Akan Membahas Soal Mengenai Faktorisasi Faktor Dan Faktor Prima Oke Disini Sudah Ada Soal Tentukan Faktorisasi Banyak Faktor Dan Faktor Prima Dari 280 Siap Mengerjakan Oke Kita Coba ya Kita Buat Pohon Faktornya Terlebih Dahulu Anak-anak Pohon Faktor Dari 280 Adalah 2 2 Dibagi 280 Berapa Anak-anak Benar 140 Kemudian Kita Yang sebelah Yang sebelah Dibagi Berapa Good Kita Bagi 2 lagi Karena 140 Adalah Bilangan Genap Kita Bagi 2 lagi 70 Kita Bagi 2 lagi 35 Kita Bagi Berapa Lagi Kita Bagi 5 Yaitu 7 Sehingga Kita Dapatkan Faktorisasi Dari 280 Adalah 2 Pangkat Kita Tulis Dulu Yang Ini 2 Pangkat 1 2 3 Berarti 2 Pangkat 3 Kalikan 5 Kalikan 7 Kalau Kalian Masih Belum PD Ditulis 5 Pangkat 1 Juga Tidak Apa Ya Karena Tidak Pakai Bayar Ya Oke Jadi Ini Adalah Faktorisasinya Satu Lisi Ini Jawaban Untuk Faktorisasi Oke Ini Adalah Faktorisasi Kemudian Bagaimana Dengan Banyak Faktornya Untuk Menentukan Banyak Faktor Oke Kita Gunakan Cara Seperti Yang Ustadz Ajarkan Tadi Yaitu Kita Lihat Ini Pangkatnya Adalah 3 Maka Kita Selalu Tambah 1 Ini Jadi 4 Kita Kalikan 5 Ini Pangkat 1 Sehingga Kita Kalikan Kita Jumlahkan Maaf Kita Jumlahkan 1 Yaitu 2 Ini Kita Kalikan 7 Pangkat 1 Kita Tambahkan 1 Juga Anak Saya 2 Sehingga Banyak Faktor Dari 280 Adalah 4 Kali 2 Kali 2 Hasilnya Adalah 16 Paham? Good Oke Untuk yang Ketiga Kita Tentukan Faktor Primanya Faktor Prima Faktor Prima Oke Faktor Prima Kita Lihat Saja Di Faktorisasi Kita Tadi Faktorisasinya Adalah 2 Pangkat 3 Kali 5 Pangkat 1 Kali 7 Pangkat 1 Sehingga Faktor Primanya Apa Saja Anak 2 5 Dan 7 Sehingga Faktor Prima Dari 280 Adalah 2 5 Dan 7 Sampai Disini Paham Anak Any Question Oh Enggak Alhamdulillah Berarti Sudah Paham Ya Oke Kita Akan Bahas Soal Yang Kedua Kita Kembali Lagi Dengan Soal Yang Kedua Oke Soal Kedua Ini Berbau Tebak Tebakan Jangan Dipikir Soalnya Aneh Ada N Ada M Ada P Apa Itu Gak Jelas Jangan Dipikir Seperti Tuan Anak Kita Pikirkan Ini Adalah Teka Teki 2 Pangkat Berapa Dikalikan 3 Pangkat Berapa Dikalikan 5 Pangkat Berapa Hasilnya Itu 600 Jangan Dibayangkan N Sama M Sama P Itu Seperti Monster Yang Menakutkan Anak Kita Coba Kerjakan Saja Langkah Pertama Kita Akan Buat Faktorisasi Dulu Dengan Menggunakan Pohon Faktor Seperti Ini Kita Punya 600 600 600 Kita Faktorkan Anak Ini Kita Bagi Berapa 2 Jadinya 300 Kita Bagi Lagi Bagi Berapa Oh Benar Bagi 2 Berarti 150 Kita Bagi Lagi Karena 150 Adalah Bilan Genap Kita Bagi 2 Berapa Dibagi 2 75 75 Bagi Apakah 75 Masih Bisa Dibagi Anak Kalau Bisa Dibagi Berarti Ini Pilihan Prima Oh Masih Bisa Oke Berarti Karena Bisa Kita Bagi Berapa Yang Sebelah Pojok Sana Dibagi Berapa Benar Dibagi 3 Berarti 75 Dibagi 3 Hasilnya Adalah 25 25 Kalau Ini Sudah Familiar Sudah Banyak Yang Tahu Yaitu 25 Adalah 5 Kalikan 5 Sehingga Kita Akan Buat Faktorisasi Dari 600 Adalah 2 Pangkat Berapa 1 2 3 2 Pangkat 3 Dikalikan 3 3 3 3 1 3 Pangkat 1 Dikalikan 5 5 Berapa 2 Berarti 5 Pangkat 2 Paham Oke Sekarang Kita Tentukan Nilai Dari N M Sama P Kita Lihat Ini N N Dicari Ternyata N Ketemu 3 Berarti N N Sama Dengan 3 Kemudian M N Dicari Juga Dan Kita Ketemukan Bahwa M N Nya Adalah 1 P Nya Berapa Benar P Nya Adalah Sama Dengan 2 Cukup Mudah Anak N Nggak Ada Yang Ditakutkan Kan Dengan Matematika Oke Tetap Semangat Anak Untuk Belajar Matematika Oke Oke Anak Kita Sudah Belajar Apa Hari Ini Kita Sudah Belajar Mengenai Bilangan Atau Angka Yaitu Perbedaan Bilangan Dan Angka Yaitu Jika Bilangan Itu Adalah Dibentuk Dari Angka Angka Contohnya 125 125 Adalah Sebuah Bilangan Yang Dibentuk Oleh Angka 1 2 Dan 5 Yang Kedua Kita Sudah Belajar Mengenai Faktorisasi Faktor Dan Faktor Prima Dari Sebuah Bilangan Yang Ketiga Kita Sudah Belajar Mengenai Bagaimana Cara Menyelesaikan Suatu Pemfaktoran Tentu mudah Bukan Untuk Menguji Pemahaman Kalian Ustadz Sudah Menyediakan Beberapa Soal Postes Untuk Dikerjakan Dan Sebuah Tugas Untuk Kalian Kerjakan Di Google Classroom Kalian Akhir Kata Ustadz Tutup Dengan Hamdallah Dan Doa Kafardul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakawla Wabihamdika Ashadu Ala Ila Anta Astaghfir Wa'atu Bilik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh